Dan waktu itu posisinya anak-anak yang hilang ini juga tinggalnya gak jauh dari apartemen yang ditinggalin sama Lauren dan juga ibunya Halo semuanya, selamat datang kembali di Youtube channel aku Dan di video kali ini aku akan membahas mengenai kasus Mr. Hughes hilangnya Lauren Rand Tapi sebelum aku mulai membahas kasus ini, aku mau bilang makasih banget buat kalian semua yang udah klik video ini Dan aku harap kalian akan menonton video ini dari awal sampai akhir tanpa di skip Dan juga jangan lupa untuk subscribe di bawah dan juga klik notification below ya So, langsung aja kita mulai pembahasannya Oke, jadi kasusnya Lauren ini adalah salah satu kasus yang paling terkenal dari berbagai kasus hilangnya anak di bawah umur Jadi si Lauren ini adalah seorang gadis berusia 14 tahun pada waktu dia menghilang di tahun 1980 Dan waktu itu posisinya dia itu tinggal di negara Manchester, New Hampshire, Amerika Serikat Dan seperti dari biasanya, si Lauren ini pada tanggal 28 April 1990 dia itu ngabisin hari-hari dia kayak biasanya Dia itu tinggal di sebuah apartemen, di sebuah street bersama ibunya yang bernama Judith Rand Dan bisa dibilang ibunya ini adalah seorang single mother Jadi ibunya ini ngerawat si Lauren dari kecil sendirian So, akhirnya ibunya si Lauren ini mutusin buat ketemu sama pacarnya yang tinggal di luar kota Jadi si Lauren ini tinggal sama ibunya di apartemen itu sendirian Dan dia itu mutusin buat manggil dua temennya Dan temennya itu satu perempuan dan satu laki-laki Nah, jadi kisahnya itu waktu itu si Judith ini, ibunya si Lauren baru pulang ke apartemennya pukul 1.15 pagi Dan waktu dia masuk ke apartemennya, kondisi apartemennya itu udah gak akaruan Kondisinya tuh semua ruangan udah bener-bener kayak hancur, gelap kulitah, gak ada cahaya sama sekali Dan yang anehnya, di lorong lantai 1 sampai lantai 3, semua bola lampunya itu udah tercopot Jadi pengakuan si Judith ini itu udah aneh banget Kayak bayangin aja, lantai 1 sampai lantai 3 apartemen itu semuanya gelap kulitah Padahal yang ada di situ cuma anak-anak kecil seumuran 14 tahun Nah, sesampainya si Judith itu di rumahnya, dia langsung menuju ke kamarnya dia Dan dia langsung melihat ada sosok anak perempuan yang tidur di atas kasurnya dia Otomatis dia langsung mikir kalo itu si Lauren, karena dia waktu itu gak tau sama sekali mengenai si Lauren ini yang bakal ngajak temen-temennya ke apartemen mereka Jadi, waktu dia ngira itu ada Lauren, dia langsung bergegas untuk nutup pintunya dan ngebiarin si Lauren ini tidur dengan tenang Nah, keesokan paginya nih, setelah si Judith ini bangun, dia langsung bergegas menuju ke kamarnya dia tadi untuk menemui si Lauren Ternyata pas dia mau ketemu sama Lauren, itu bukan Lauren, melainkan temen perempuannya Lauren yang tadi sempet invite sama Lauren untuk main ke apartemennya mereka Dan waktu si temennya ditanyain sama Judith gimana Lauren, dia cuma menjawab kalo Lauren semalam tidur di sofa Tapi nyatanya di sofa tuh gak ditemuin ada siapa-siapa Cuma ada barang-barangnya Lauren yang berupa bantal, selimut, dompet, dan sebagainya Dan bukti yang paling anehnya lagi, ditemuin ada sepatu milik Lauren itu di pintu belakang apartemen mereka Tapi pintunya itu kondisinya lagi terbuka, padahal waktu itu temennya cita kalo mereka bertiga itu gak kemana-mana selain di dalam rumah Next, setelah polisi itu ngakuin investigasi, akhirnya ibunya Lauren ini memutusin buat nelfon temen cowoknya Lauren tadi Yang katanya juga sempet invite ke apartemennya Lauren Jadi laki-laki itu sempet bilang kalo si Lauren ini sempet ngebantu dia untuk kabur malem-malem Karena ada suara di lorong yang dikira sama Lauren sama temen laki-laki ini kalo itu adalah ibunya yang baru balik ke apartemen mereka So, kata si pengakuan temen cowoknya Lauren ini, si Lauren ini itu ngebantu dia buat kabur dari pintu belakang Dan juga dia inget banget kalo Lauren ini berhasil ngebantu dia kabur, Lauren ini gak lupa untuk ngekunci pintu belakang Tapi nyatanya bukti yang ada itu pintu belakang terbuka secara lebar Akhirnya kedua temennya Lauren ini yang tadi cewek sama cowok diputusin sama pengadilan kalo mereka itu gak bersalah atas hilangnya Lauren Nah setelah beberapa hari sejak hilangnya si Lauren ini, polisi itu mengira kalo Lauren ini sengaja melarikan diri dari rumah Tapi nyatanya barang-barang Lauren tuh gak ada yang hilang sama sekali dari posisi aslinya Dan juga si Lauren ini tuh dikenal sebagai anak yang gak macem-macem, jadi dia anak yang baik hati dan juga gak ngawan sama ibunya So, gak mungkin banget kalo Lauren ini sampe lari dari rumah tanpa alasan yang jelas Karena kasus ini banyak banget orang-orang itu yang berasumsi kalo si Lauren ini hilang akibat pembunuh berantai Atau bahkan dia itu diculik dengan taktik tingkat tinggi Karena sebelumnya ditemuin dua orang lainnya yang merupakan geris bawah umur dan mereka itu hilang juga Dan waktu itu posisinya anak-anak yang hilang ini juga tinggalnya gak jauh dari apartemen yang ditinggalin sama Lauren dan juga ibunya Jadi itu aja informasi yang bisa aku kasih tau ke kalian mengenai kasus hilangnya Lauren Run di tahun 1980 Gimana pendapat kalian? Jangan lupa untuk komen di bawah dan juga jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan juga share video-video di temen-temen kalian Supaya aku makin rajin dan semangat untuk membuat konten baru setiap harinya Thank you guys for watching and see you guys in the next video Bye! Terima kasih telah menonton!